Baik, terima kasih. Luar biasa sekali kisah dua sosok atlet kita, legendaris, dan juga juara nasional kita, Denny Subargo. Kita mau lanjut dulu untuk mengulasnya. Box nomor berapa, Denny? Saya? Ya, satu lah. Satu ya, karena kita jadi juara satu. Mama. Mama Rina. Mama Rina. Oke, seberapa berarti sosok mama bagi seorang Bang Eli? Arti mama buat Bang Eli apa? Arti mama saya, rasanya memang dulu mama saya selesai, kalau saya ada pertandingan, ada sekolah-sekolah di teman-teman sekolah, Mama saya selalu, larang saya tidak boleh berkelas sama teman-teman di jalan. Jadi saya bilang sama mama, mama, kalau mama marah saya, dia kebukul-bukul saya, di rotan, di pohon kelapa itu, dipukul-pukul. Langsung saya dipukul-pukul, ampun, bagaimana, aduh, ampun, ampun, cuma sakit, aduh. Sudah, saya habis setiap pukul, saya bilang, mama, mama, nanti saya, mama kalau tidak mau saya menjadi pertindu, kalau mau jadi pertindu ke luar negeri, di Jakarta, kenapa mama tidak mau? Mama bilang, nyong, masih kecil, di luar negeri, di luar negeri, mama bilang, ah, gak usah, saya bilang, memang saya mau, saya pun cinta-cinta itu seperti Muhammad Ali, tadi saya harus menjadi juara dunia pertama, di Indonesia ini harus ada juara dunia pertama seperti saya, NDS Bikal yang bisa menjadi pengaruh nama bangsa. Jadi itu, dari saya, saya harap, nanti kalau saya sudah jadi juara dunia, nanti saya angkat, mau bawa ke Jakarta. Nonton dan mendengar si Om Mamai, sudah menonton biopik ini, nam-namnya apa perasaan, Bung Eli? Nonton, nangis, saya nonton Vilemi, saya nangis air mata keluar, aduh, ketahang Vilemi, setiba, jadi baru ada lucu-lucu. Apa yang, apa yang bikin sedih dan bikin nangis, kenapa? Saya tidak pukul sama mama itu, mama omur itu, ingat. Sakitnya masih soalnya. Ini kan, Bang Eli sama Bang Deni ini kan, sama-sama sering dipukul ya, sejak kecil sama mama. Sama mama, sekecil-kecil mama dipukul, anak takat, pukul-pukul orang, anak. Tapi, saya tambah ya, Mbak, memang itu kebiasaan orang bagian timur. Bukan mereka saja, saya juga dipukul kok. Kalau sekarang sudah beda cerita ya. Oh iya, sekarang sudah enggak zaman ya. Tapi dulu, kita itu semua dididik pakai rotan. Sampai titik ini, hal apa yang dari mama yang benar-benar Deni rasakan? Yang dulu sempat mungkin diprotes sama Deni, tapi sekarang benar-benar, oh iya benar kata mamaku. Tidak ada ya sebenarnya ya. Yang saya selalu ingat itu, dulu saya, mama itu kan selalu protes saya itu memilih ke Jakarta untuk merantau. Karena mama mau saya sekolah. Mama mau saya sarjana. Karena mama cuma lulusan SD. Terus, saya itu tidak suka sekolah. Saya itu pikir sekolah itu hanya buang-buang uang mama. Dan kasihan, saya lihat mama setiap hari, kasihan dia gunting rambut. Cuma dapat uang, gaji. Kadang-kadang dihina orang. Bahkan kadang-kadang anak keluarganya terdekat hina dia. Jadi, saya kan tidak mau membanding mama saya lagi. Nah, satu hal yang saya ingat dari mama saat itu. Ingat ko naik ya, jaga integritas. Laki-laki, manusia yang kita lihat omongannya. Sekali kau bicara, ah, walaupun itu salah. Jalankan. Jangan kau mundur. Tapi tanggung jawab kau di akhir. Karena manusia itu yang dilihat bukan lagi kesalahannya nanti. Tapi tanggung jawabnya. Jadi mama enggak mau lihat. Kalau kau pulang, ada hal perkara kau tidak tanggung jawab. Kau bikin malu namaku. Ada hal yang mengecewakan mama enggak yang mungkin? Ya itu, kasus gue dulu kan. Waktu gue kena kasus dituduh menghamil wanita. Sebenarnya dia tidak menyatakan kekecewaannya langsung. Tapi seorang mama kan kita bisa tangkap kalau kecewa. Dan kita lebih terbebani ketika dia tidak menyampaikan kekecewaannya ke kita. Jadi saya terbebani selama hampir tujuh tahun ketika menanggung opini publik. Bahwa saya melakukan satu tindakan yang tidak bermoral. Yang menelantarkan seorang wanita yang katanya dihamil oleh saya. Itu filsafat Makassar banget ya. Tadi udah pake dialog Makassar. Semua anak Makassar kan tiga yang harus dijaga. Talu capo, tiga ujung. Asik. Capo lila, jaga mulutmu. Capo badi, jaga senjata mu. Dan capo laso, jaga kelaminmu. Kalau kelaminmu liar dan membuat anak orang hamil itu penghinaan banget. Karena itu ibumu berjuang banget demi kamu bahwa tidak benar itu dilakukan oleh Densi. Dan kalaupun benar mama ngomong ke saya, tanggung jawab nak. Nah itu harus tanggung jawab. Cuma masalahnya ketidak benar kita bingung juga mau tanggung jawab kan. Jadi mama saya waktu itu sangat marah sama saya. Kalau kau melakukan sesuatu walaupun itu salah, tanggung jawab. Jangan mundur, laki-laki. Itu, kalau tidak potong laso mu katanya. Potong putih kelamin. Nek, kalau gue bisa bilang mungkin salah satunya adalah memberikan cucu buat mama lu. Apakah itu salah satu bucket list dan membuat mama pasti bahagia? Saya pikir semua akan bahagia sih bro. Karena nomor satu mama, nomor dua istri. Karena kenapa, kenapa nanya gini, di saat kita syuting ini di konten Denny pun baru menyampaikan bahwa istrinya sedang hamil. Jadi kan kita sama-sama mendoakan supaya sehat, lancar, sampai hari ha. Ini yang memang pasti ditunggu sama lu dan Olive dan juga pasti mama ya. Amin. Densu mama di mana sih tinggalnya? Mama di Makassar dia. Masih di kampung? Masih. Densu pegang handphone berapa jam sehari? Jangan. Pegang handphone? Gue pegang handphone gak sampai sejam sehari. Tapi pegang tangan ibu berapa kali? Oh jauh kan, tidak kepegang. Padahal handphone bisa di charge, sementara ibu gak bisa di charge. Nah itu dia. Makanya sekarang itu saya sudah mulai sering WA. Dr. Haikal? Iya. Karena ketika dalam rahim ya, itu kan mendapatkan asupan nutrisi, kemudian juga darah dari mama kan. Kemudian ketika lahir menyusui, itu hormon oksitosin itu keluar. Ini kan hormon kasih sayang. Makanya ini yang membuat bonding antara anak dan ibu itu memang betul-betul dekat sekali. Apalagi anak laki-laki ya. Sebetulnya sebuah tantangan juga ya. Ketika si anak laki-laki ini menikah, dia harus bisa memberikan pengertian kepada istrinya. Bahwa meskipun dia sudah menikah, dia tetap anaknya mama. Nah ini merupakan, saya sudah mendengar langsung dari Bang Densu bahwa memang beliau sangat bijaksana sekali ya. Bisa memberikan pemahaman kepada istrinya. Dan Olive pun juga bisa mengingatkan Bang Densu bahwa jangan pernah lupa untuk menghubungi mama. Ini luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk para perempuan hebat. Tepuk tangan untuk para mama. Para mama. Oke, satu lagi sosok perempuan hebat satu kita, Intan. Calon mama ya. Calon mama. Ada yang disampaikan terkait dengan dua sosok pria yang ternyata ada mama dan perempuan-perempuan hebat dibalik ya. Ya, aku kagum banget sih ngeliat para laki-laki yang begitu besar jiwanya. Aduh, aku denger ceritanya aja tuh udah kayak terharu ya, sedih. Aku pasti akan nonton filmnya. Karena paling gak kuat gitu kalau misalnya denger cerita mama ya. Aku cuma mengucap apa, menyampaikan ke Om Eli dan Kak Densu harus bangga karena udah bisa menuhin keinginan mama, udah bisa mencapai semua janji kakak-kakak ke mama. Sedangkan aku belum sempat menuhin itu, tapi udah ditinggal mama. Tapi satu yang aku kagum dari para laki-laki ini, seberapapun nakal laki-laki. Tapi kalau sudah berbakti sama orang tuanya, kita bisa lihat insya Allah bakalan sukses. Amin. 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 Terima kasih, Intan. Terima kasih. Terima kasih sekali menginspirasi loh. Semangat ya, Intan. Kita juga sama-sama mendoakan Intan dengan segala macam kesuksesannya, tapi mama pasti juga akan bangga di atas sana. Oke, rasanya pengen banget ya lebih lama ngobrol dengan rekan-rekan semua yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Namun saatnya saya berikan waktu untuk Kang Maman untuk menyampaikan curahan hatinya selain para bintang tapu kita malamnya. Silahkan, Kang Maman. Dia tinju dunia. Indonesia bangga, juara dunia tersemat di dada. Hitam putih kehidupan mewarnai perjalanan. Namanya Pikal. Elias Pikal. Pun pernah tersandung dan gagal. Di luar ring ia terjungkal. Kala itu, kemana kita? Di mana Indonesia? Nasib petinju tak cuma meninju, juga bisa tertinju. Hitam lebam wajah kehidupan membiru dan keluh. Tapi, mental boleh saja. Mental juara harus tetap di dada. Di KO kehidupan, tetap bangkit. Hidup harus selalu dirayakan. Apalagi bagi Pikal dan Densu yang terus bertekad. Ini demi nama bangsa Indonesia. Dan demi nama ibu mda tercinta. Mama Meiske. Mama Anak. Aku bangga jadi anakmu, Mama. Takut tangan lebih mudah untuk kamu amat. Bintang tamu yang luar biasa. Bang Densu, terima kasih. Bang Pika, Mama Rina, terima kasih. Luar biasa sekali. Dan juga para panelis yang luar biasa sekali. Supportnya buat rekan-rekan. Bintang tamu kita, terima kasih lagi. Dan rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa di rumah. Terima kasih juga atas kesetiaan Anda, kebersamaan Anda menyaksikan episode kali ini. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya yang saya kenakan pada malam ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margarita, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di program Q&A selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Mama Rina. Jelajahi Cara Baik. Jelajahi Cara Baik. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Download Metro TV X10 sekarang.